Sekolah Menengah Kejuruan Malaysia disambut langsung oleh Wakil Ketua Yayasan Perguruan Istiqlal Delitua Muhammad Fatih Suhadi, STHI, SS, MS didampingi Kepala SMK Istiqlal Delitua Dr. Andaro Smidar. Wakil Ketua Yayasan Perguruan Istiqlal Delitua Muhammad Fatih Suhadi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada perwakilan dari SMK Tengku Mahkota Muar, Johor, Malaysia di Yayasan Pendidikan Istiqlal Delitua. Dia mengatakan bahwa Yayasan Pendidikan Istiqlal Delitua merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasiskan Islam yang saat ini mengelola empat unit di antaranya SMP, MTS, SMA, dan SMK Istiqlal Delitua. Dia berharap kehadiran pihak SMK Tengku Mahkota Muar, Johor di SMK Istiqlal Delitua ini dapat saling bertukar pikiran untuk saling mengisi kekurangan demi kemajuan kedua sekolah di masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala SMK Delitua Dr. Andaro Smidar dalam kesempatan itu mengatakan kerjasama di antara kedua sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang ia pimpin dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang religius, kompeten, berkewirausahaan, dan berdaya saing global. Rosmidar menjelaskan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membina silatur rahmi dan melakukan penandatangan kesepakatan dalam hal teknologi vocational education and training atau TFED. Lebih lanjut, Rosmidar mengatakan kerjasama yang disepakati meliputi beberapa program keahlian kejuruan yang terdapat di SMK Istiqlal Delitua. Kepala Sekolah SMK Tengku Mahkota Muar, Johor Malaysia Norhaziza binti Kasbi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya menjalin kerjasama antara pelajar yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kerjasama tersebut meliputi berbagai bidang khususnya mata pelajaran TFED. Terima kasih. Terima kasih.